Pemirsa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong menggelar Surah Terima Jabatan Kepala Dinas pada Jumat 15 Maret 2024. Surah Terima ini dilaksanakan dalam rangka pergeseran jabatan pimpinan tinggi peratama di lingkungan Pemkap Tabalong. Penandatanganan berita acara menandai Surah Terima Jabatan dari Arianto kepada Muhammad Norifani. Arianto yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo Tabalong bertukar posisi dengan Muhammad Norifani yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bepedalit Bang Tabalong. Dalam sambutannya Arianto mengatakan selama 2 tahun 2 bulan bertugas, ia mengapresiasi kenerja seluruh pegawai Diskominfo yang sudah bekerja dengan baik, terlebih berbagai penghargaan juga berhasil diraih. Pada kesempatan Surah Terima ini, saya juga secara kedinasan harus meninggalkan Bapak Ibu Sekarang Adik. Maka untuk itu, kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedikit-sedikitnya kepada dekan-dekan yang telah bekerjasama dengan saya. Jadi kita yang membedakannya cuma saya yang memiliki Bapak Ibu Sekarang, tapi kaitannya dengan berhargaan, jadi ini mengapakan tanggung jawab kita bersama sesuai dengan tugas penghubungan fungsi setahun perlindungan. Jadi kami ucapkan terima kasih terhadap penghargaan yang sudah kita toleh, terhadap capaian yang sudah kita toleh. Sementara itu Muhammad Norifani dalam sambutannya, mengajak seluruh pegawai Diskominfo untuk saling mendukung dan bersinergi menjalankan tugas. Saya berharap Bapak Ibu selain membantu mempunyai informasi juga mari kita bersama-sama mengayu kapal yang sama bersama-sama kita. Saya kira tidak mungkin siapapun ya, pimpinannya siapapun tidak akan berhasil kalau tidak kebersamaan kolaborasi sinerti kita. Jadi saya kira yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bersama-sama. Kemudian mengajakkan selain bersama-sama berkolaborasi tidak ada sekat-sekat bidang. Jadi kita tidak perlu, maksudnya bidang ini itu tidak dosen, maksudnya tidak untuk itu, kita satu tim. Di akhir kegiatan sejumlah pegawai Diskominfo turut menyerahkan kenang-kenangan kepada kepala dinas Diskominfo terdahulu yang berpindah tugas. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.